Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar rapat koordinasi kesiapan partai politik dalam menghadapi verifikasi faktual. Di Kabupaten Kota Waringin Barat, ada 8 partai politik yang akan mengikuti verifikasi faktual tersebut sebagai syarat mengikuti pemilu tahun 2024 mendatang. Kegiatan rakor dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Waringin Barat, Haidir. Dan dihadiri oleh para komisioner KPU, SOPD terkait, sejumlah pengurus partai politik baru serta awak media. Ketua KPU Kota Waringin Barat, Haidir, mengatakan kegiatan verifikasi faktual ini ditujukan untuk partai politik yang tidak lulus parlemen dan masih baru. Dijelaskan dalam rakor ini disampaikan teknis pelaksanaan verifikasi faktual. Di antaranya partai politik bersangkutan harus sudah memiliki sekretariat, SK pengurus, kemudian keanggotaan yang menggunakan sampel dari KPU untuk dilakukan verifikasi. Adalah kita persiapan, ini adalah persiapan verifikasi faktual terhadap partai politik, terutama partai politik yang tidak lulus parlemen dan partai politik yang masih baru. Kalau partai politik yang sudah lulus parlemen, mereka sudah tidak dilakukan verifikasi faktual, ini sesuai dengan pusat UMK 55 tahun 2020. Dan yang kita sampaikan adalah terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi faktual, yaitu partai politik harus siap sekretariat, kemudian ada papan amanya, kemudian ada SK pengurusnya, dan tentu juga ada pengurusnya pada saat kami lakukan verifikasi ke sekretariat partai politik. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan verifikasi keanggotaan. Selanjutnya terdapat delapan partai politik di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang akan dilakukan verifikasi faktual. Sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan mulai 15 Oktober hingga 4 November tahun 2022 mendatang. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainyus melaporkan.